Intro 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 Saya sebutkan aja lah CA itu biar tidak perlu disembunyikan Jadi namanya John Artis Joe Artis Itu biar jelas Jadi dalam BAP itu sudah disebutkan nama yang bersangkutan Yang kedua saya mau tegaskan bahwa yang bersangkutan sudah dikirimkan somasi Ke alamat rumahnya dan yang bersangkutan sudah terima somasi tahap 1 Yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa Dalam Salma Fina keluar dari rumah dari tanggal 2 Itu kan beberapa tempat Terakhir itu memang Si Joe ini ya minta supaya tinggal di apartemennya Karena di apartemennya ada 2 kamar Salah satu kamarnya kosong Sehingga karena memang Salma waktu itu kondisinya lagi Istilahnya itu ukuran konsentrasi dan lain sebagainya Dan kenapa disitu dia tidak menyampaikan kepada kedua orang tuanya Karena tadi sudah disampaikan rekan-rekan saya Seharusnya kan dia bisa informasikan Dia menyembunyikan Menyembunyikan Salma itu Sehingga tidak ada berita sama sekali kepada orang tuanya Sampai nomor handphone-nya dia pun Ya kartu yang selalu dipakai Untuk menggobong ketua juga diganti Jadi memang miskomunikasi Sebagai orang tua khawatir Jangan sampai terjadi apa-apa Sehingga Pak Sunan sebagai orang tuanya melaporkan ke sini Nah dari hasil tadi dari 17 pertanyaan itu sebenarnya mengarah ke sana Apa sih peran si Joe ini itu Apa sih yang dia tawarkan Atau yang membujuk si Salma kenapa harus ke tempatnya dia Jadi kami disini menyampaikan bahwa Memang niat itu sudah ada Dengan tidak memberitahu kepada orang tuanya Sedangkan dia mengetahui nomor telepon dari Pak Sunan sendiri Itu niat buruk itu sudah ada Dan yang terjadi apa Setelah Salma yang beberapa kali bergaul sama anak ini Perilaku Salma pun berubah Melawan orang tua Selain juga pergi Nah inilah yang jadi kekhawatiran daripada Pak Sunan Kami Somasi itu menyampaikan supaya tidak usah lagi Ya si Joe itu bergaul dengan si Salma Kamu carilah teman yang lain Yang suka mempengaruhi orang Apalagi ya diindikasi bahwa dia memang Mau menunggangi gelombang Ya mungkin mau jadi tenar Itu bisa saja terjadi Jadi kami juga mengimbau supaya Tidak usah lagi berhubungan ya bersahabat dengan Salma Ya karena memang ini permintaan daripada klien kami Ditanya tadi saya sempat tanya Salma itu kenal dimana sih sama dia? Ya kata Salma dia yang memperkenalkan diri Nah begitu pun juga kepada saya Saya gak kenal dia Tapi dia yang memperkenalkan diri kepada saya Om saya Joe temannya Salma Ya jadi kalau ditanya dari mana asal rusulnya Pak Ya kami memang tidak mendapatkan informasi yang komplit Cuma dia ini tahu memang Dan beberapa kali berkomunikasi dengan saya via WhatsApp Ya di telepon juga ada Dan ternyata saya buka WA itu Semenjak 18 Maret 2019 Saya sudah menyampaikan kepada dia Ya tidak somasi tapi saya menyampaikan kepada dia via WA Ya atau saya bilang saya akan mengambil angka hukum yang pasti Nah faktanya tanggal 2 Juli sampai kemarin Salma kita temukan kan Ya ada seorang JA disitu Juli loh ya Saya Maret sudah bilang sama dia Ya tidak boleh ya bergaul dalam bentuk apapun kepada mereka Jadi ya gak tahu ya mungkin semua dibukain gitu kan Saya sangat menyayangkan artinya Si JA ini kami juga dia tahu bahwa Salma itu sedang pergi dari rumah Sedang gak pulang ke rumah Lalu si JA juga tahu bahwa saya selaku orang tuanya lagi nyari dulu Yang saya sayangkan kenapa Kalau memang dia kawan yang baik harusnya dia bilang Salma itu ayah sama ibu lagi nyari dulu Kamu gak hubungin atau gak pulang dulu Terus kedua yang saya sayangkan JA ini tahu nomor telepon saya Kenapa dia gak berhubungin saya Om, Salma ada sama aku Salma mungkin pengen menyendiri dulu Atau menenangkan diri Walaupun tidak ada persoalan ya Pada saat itu antara kami orang tua dan Salma Paling tidak oh ya sudah kami tahu keberadaannya Sehingga kami tidak perlu melaporkan hal ini ke pihak polisi ya Nah itu yang kami sayangkan gitu Kenapa sih Salma gak disuruh Hubungin orang tua Hubungin kami Kenapa Salma gak disuruh pulang Atau paling gak Kenapa JA ini tidak menginformasikan kepada kami Permendagri itu kan sudah ada nomor 5 tahun 2007 ya Bahwa kalau di Jakarta ini 1 kali 24 jam Kalau kita bersama-sama dengan teman harus melaporkan Keberadaannya Apalagi yang bersangkutan Yang JA ini Kenal sama pasunan Kenal sama keluarganya Kan bisa dikontak Atau setidak-tidaknya Sudah lebih dari 1 kali 24 jam Dia meleporkan Kalau terjadi apa-apa Dengan Si Salma nya Gimana Nah ini yang menurut kami Menurut keluarga Yang dikan kuasa perolongan Sangat berpengaruh buruk Ada permintaan maaf secara pribadi Hayat... Htau tidak berkomunikasi sama Iya Berarti ada rencana untuk melaporkan Justru saya Iya Saya melihatkan ya Kan semua Kita ini orang hukum Kami orang hukum Jadi saya tuh melihat semua Berdasarkan ingat baik Kalau ketika dia tidak ada intikan baik Menemui kami Atau menemui kuasa hukum Bicara keluargaan atau bicara yang baik-baik Bagaimana ke depannya, maka tidak menutup kemungkinan akan ada upaya-upaya hukum yang lain Yang saya akan ajukan bersama kuasa hukum terhadap seorang CA Sampai saat ini, semenjak tanggal 15 Juli, ketama kita temukan itu Saya memang memerankan orang tua yang lebih banyak mau mendengar Lebih banyak mau merangkul dan tidak memposisikan diri bahwa saya orang tua, kamu harus ikut apa-apa saya Masih banyak hal-hal sampai di sini, saya juga belum sentuh Karena buat saya, nomor satu adalah bagaimana mengembalikan hal-hal yang kemarin di luar sana kurang Saya harus merangkul kembali Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya